jumpa lagi bersama saya Ariefi Caksono channel kupasan kali ini akan saya coba untuk kupas speaker subwoofer dengan ukuran kurang lebih 5 in dengan harga yang sangat terjangkau hanya kisaran 70 ribuan seperti ini untuk bentuknya subwoofer yang versi 5,25 ini untuk ukuran di bagian depannya kurang lebih 13 cm lalu karet buffernya ini juga tebal dan besar di bagian tengah tidak ada tonjolan lalu untuk daunnya daunnya ini juga bagus kuat juga di bagian belakang nanti untuk ukuran magnetnya kurang lebih diameter kisaran 7,5 cm disini ada tulisan untuk LG elektronik jadi mungkin ini speaker bekas subwoofer LG dengan impedansi 4 ohm lalu untuk tenaga yang dihasilkan kurang lebih sekitar 50 watt disini sudah ada untuk tulisan 4 ohm 50 watt ada tulisan speaker LG disini jadi subwoofer ini kemungkinan yaitu yang biasa dipakai di subwoofer subwoofer untuk home theater karena yang versi kecil terutama 6 in lalu 5 in biasanya untuk speaker subwoofer home theater dengan impedansi 4 ohm ini akan saya coba terutama untuk bus untuk bus karena yang speaker subwoofer mini ini dengan harganya sangat terjangkau hanya kisaran 77 ribu atau kisaran 70 ribuan kalian bisa mendapatkan speaker subwoofer yang versi 5,25 in bisa nanti pengganti seandainya ada home theater yang speaker subwoofernya rusak ini mungkin bisa sebagai solusi pengganti untuk bahan check sound yang pertama box speaker disini saya gunakan yang versi kecil lalu lubang udara ini juga kecil ya amplifier akan saya coba gunakan yang versi kecil juga dengan tenaga per channelnya kisaran 10 watt jadi total 20 watt akan saya coba lihat untuk performa terutama di dentuman bus untuk instalasi nanti jangan lupa di positif dan negatif ini akan saya cek dulu di luar ini untuk settingan bassnya nah ini contoh untuk hasil suaranya untuk bassnya di di karet buffer ini juga mantap bergerak mental mentul naik turun ini untuk volume bassnya akan saya coba naikkan kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton